Intro Pasca melakukan pemeriksaan kedua sebagai saksi dari istri tersangka Harvey Muis dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK 2015-2022 tak sedikit publik yang merasa bahwa Sandra Dewi sangat berbeda tidak seperti pada pemeriksaan pertama Ya, jika pada pemeriksaan pertama Sandra Dewi masih menampakkan senyum sumringahnya pada pemeriksaan kedua yang dilakukan pada 15 Mei 2024 lalu Sandra Dewi tampak tertunduk lesu tanpa mengeluarkan satu kata pun di hadapan awak media Untuk mengungkap hal tersebut, dalam kesempatan ini pakar ekspresi Kirdi Putra akhirnya membongkar arti dari gelagat-gelagat janggal yang ditampilkan oleh Sandra Dewi Maka inilah 5 gelagat janggal Sandra Dewi saat menjadi saksi dibongkar pakar ekspresi versi Cumi Top 5 Pakar ekspresi Kirdi Putra secara terang-terangan mengungkapkan penilaiannya terhadap Sandra Dewi yang baru saja melakukan pemeriksaan kedua sebagai saksi dari istri tersangka Harvey Muis Iya, menurut Kirdi Putra, Sandra Dewi menampilkan gelagat takut salah mengambil langkah Namun, kuasa hukum Harvey Muis, Haris Arthur Hedar, mengelak hal tersebut dan meminta agar publik tidak menciptakan opini yang negatif Itu ketika dia jalan, dia nyoba tersenyum gitu, tetapi kalau kita lihat bibirnya itu tegang disini, itu takut Jadi buat saya gabungan dari fakta-fakta itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada hal berat yang tanda petik gitu ya mengarah pada Sandra Dewi atau suaminya yang kalau salah langkah nih, berat nih Sandra Dewi menjadi tersangka baru dan prosesnya Gak ada, gak ada, saya rasa kejaksaan juga sangat profesional lah ya dalam hal ini Jadi kita harus mendukung nih ya, kita harus mendukung apapun yang dilakukan Dan saya yakin sekali, kita lihat bersama kemarin kan pernyataan Pak Derdik ya Rasanya benar-benar kejaksaan ini profesional dalam menangani perkara ini Ya, makanya kami dukung ya, itu gitu Jadi, sekali lagi teman-teman ya, jangan ada ciptakan opini yang menciptakan Makanya, bisa jadi adalah ada hal-hal yang buruk pasca pemeriksaan sebelumnya Jadi mungkin aparat penyidik juga sudah melihat ini tidak baik Maka mereka harus membenahi itu, membenahi yang tidak baik yang kita lihat Yang ditampilkan selama ini oleh pihak Sandra Dewi Harapan kita penyidik mempunyai kemampuan untuk membenahi itu Untuk meluruskan hal itu, untuk menarik siapa yang harus bertanggung jawab melakukan kejahatan apa gitu Harapan kita itu bisa Perbedaan sikap Sandra Dewi pada saat menjalani pemeriksaan pertama dan kedua Tampaknya masih menjadi perbincangan hangat publik Dalam kesempatan ini, pakar ekspresi Kirdiputra Akhirnya mengungkap perasa penasaran yang dirasakan oleh publik tersebut Ia menurut Kirdiputra terdapat trigger atau pemicu Yang membuat Sandra Dewi mengubah sikapnya Yang semula masih dapat tersenyum lebar Di saat kasus panas yang menjerat suaminya tengah menjadi sorotan Menjadi lebih diam dan tertundu Oh jelas beda banget Yang pertama dia masih bisa terlihat santai Sekali lagi ingat, kita perlu tahu dulu nih Sadar dulu bahwa Sandra Dewi itu basisnya adalah entertainment Sebelumnya Banyak sekali, hampir semua mungkin Tapi ada juga yang enggak Tapi banyak sekali teman-teman Saudara-saudara kita yang bergerak dalam bidang entertainment Mereka jadi seorang entertainer, apakah itu model, apakah itu pemain sinetron Main film, penyanyi dan lain sebagainya Itu biasa untuk tampil menggunakan topeng, persona yang berbeda Ketika berhadapan dengan orang baru, orang banyak maupun yang dia sudah kenal Kenapa? Ya karena tugas dia kan menghibur Masa dia patah hati terus kemudian nangis lagu bahagia terusnya sedih gitu Kan enggak profesional Karena terlatihnya seperti itu Maka sebetulnya buat saya ketika Sandra Dewi di awalnya masih bisa tersenyum Artinya dia masih dalam batas toleransi dia bisa tahan Yang ini enggak berarti Sesederhana itu kita bisa melihatnya Tapi ini enggak, orang kedua Artinya ada sebuah peristiwa, event atau trigger Yang terjadi di dalam yang membuat dia berbeda dengan yang pertama Capek kelelahan Jadi sebenarnya ini pemeriksaan pertama, kedua enggak ada perbedaan Enggak ada perbedaan Kemarin kan kita lihat sama-sama ya Beliau capek habis diperiksa, kelelahan banget Sampai mau berbicara kepada rekan-rekan nomor tahun kan juga lelah banget Makanya beliau sampaikan ke saya Prof tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada seluruh rekan-rekan Beliau kangen kok dengan teman-teman semua Kalau yang kedua ini kami lihat Sepertinya Sandra Dewi sudah memikirkan dengan bijaksana Tidak bersikap ngeremehin Tidak excited gitu ya Dia lebih menjaga pada kondisi cool Menjaga rasa sopan Berpakaian yang tidak menor Berpakaian yang warnanya menimbulkan rasa simpati Nah itu lebih dilakukan pada Diam itu adalah emas Sepertinya dia menggunakan metode itu Secara gamblang pakar ekspresi Kirdy Putra mengungkapkan bahwa Sandra Dewi tampak semakin menutup diri Hal tersebut terlihat saat Sandra Dewi menggenggam kedua tangannya Dengan ekspresi yang semakin memuatkan bahwa ia sangat berusaha untuk menutup berbagai celah pemicu dari luar Namun kuasa hukum Harfi Mois Haris Arthur Hedar mengungkapkan bahwa Sandra Dewi hanya kelelahan Usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam Kemudian kalau fakta itu digabungkan dengan bagian akhir posisi dia Sandra Dewi ketika di luar posisi tangannya ada yang seperti posisi seperti ini Banyak orang bilang oh itu berdoa Nah ini perlu diklarifikasi dulu Sandra Dewi kalau berdoa posisinya tangannya seperti yang ditampilkan atau interlock Interlock itu seperti ini Nah kalau teman-teman yang Kristen Banyakan kebanyakan yang saya tahu Saya tidak tahu statistiknya tapi kebanyakan saya tahu posisinya interlock Seperti itu Cukup jarang tapi ada yang posisinya seperti ini Nah kalau Sandra Dewi memang sebelum-sebelumnya ada foto, video ketika dia sedang berdoa di gereja misalnya gitu Dan posisi seperti ini artinya dia memang berdoa Tapi kalau tidak Kemungkinan besar yang terjadi adalah dia sedang shut off gitu ya Sedang menutup berbagai macam celah input atau trigger dari luar Karena dia merasa terganggu Ya gini dia nunduk Nunduk itu adalah menghindari paparan visual Tangan sekiranya ini itu adalah posisi yang defense Nutup dirinya Semua anak kita ketua bersama hampir kurang lebih 10 jam Jadi pada saat selesai pengusahaan beliau sangat lelah Kita melihat wajah beliau sangat lesuh Capek banget Beliau sampaikan prop Saya kangen dengan rekan-rekan rurutawan Saya sadar Saya berada sampai saat ini Dan saya pun besar karena rekan-rekan rurutawan Saya kangen prop Pengen bicara dengan rurutawan Tapi saya sangat capek Sampaikan permohonan maaf saya Dan terima kasih kepada teman-teman media Yang selama ini telah memberikan dukungan Kepada Bu Sandra Dewi dan Pak Harpe Muis Semakin dia diam Kejaksaan Agung menjadi lebih mudah untuk bekerja Gelagat Janggal ditemukan oleh pakar ekspresi Kirdi Putra Saat Sandra Dewi tengah berada di dalam ruangan Untuk dimintai keterangan oleh penyidik Ia menurut Kirdi Putra Saat Sandra Dewi diminta untuk menunjukkan sebuah dokumen Sandra Dewi terlihat sedikit panik Lantaran arah wajahnya melihat ke arah lain Lantas seperti apa analisa lengkap pakar ekspresi Kirdi Putra Dengan kondisi ini Kenapa dia defense Artinya sesuatu terjadi di dalam Ketika dia nyari dokumen Tapi kepalanya ke tempat lain Mikirnya bisa jadi Dia tahu dia gak bisa ngasih jawaban Untuk pertanyaan Atau dokumennya gak ada Atau justru dokumennya justru menunjukkan sebaliknya Yang menjadi beban buat dia jadinya Kalau kita melihat Ada yang candid dari CCTV Kita bisa lihat tuh sebetulnya Ya itu sebetulnya gak terlalu banyak bisa dilihat Tapi ada satu hal yang menarik buat saya Ada satu masa ketika dia lagi nyari-nyari dokumen tuh Gitu ya Gak ada yang salah dengan nyari-nyari dokumen Tetapi saat tangannya lagi nyari dokumen Lagi buka dokumennya di tengah ini Wajahnya itu nengok ke arah kiri bawah Ini sementara ini tetap nyari gitu Artinya sebetulnya saat itu Dia itu kepalanya gak ke dokumen yang ini Jangan berbohong kepada penyidik gitu Ini pelajaran Tidak baik kalau instrumen negara Penyidik hukum Aparat hukum Kita kelabui Kita Hadapi dengan hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang tidak penting gitu ya Artinya kalau dipanggil aparat hukum Udah ngomong yang terbuka Jujur saja gitu Ini dugaan kami Begitu dia Menurut pakar ekspresi Kirdiputra Sandradewi banyak menyimpan atau menyembunyikan sesuatu Dan menurut Dan menurut Kirdiputra Hal tersebut harus segera dikupas tuntas oleh penyidik Lantas hal apa yang disembunyikan oleh Sandradewi Dapatkah pakar ekspresi Kirdiputra mengungkap hal tersebut? Buat saya apa yang ditampilkan oleh Sandradewi Artinya Ada memang sesuatu yang salah Dengan itu Jadi Tidak perlu orang jenius lah Untuk bisa menyimpulkan bahwa Memang banyak sekali yang bisa jadi disembunyikan oleh Sandradewi dan suaminya Ya tinggal parah-parah penegak hukum Bisa tegak lurus enggak? Masuk angin apa enggak? Gitu Kita lihat nih Apakah ini negara Republik Indonesia Atau negara Republik Konoha? Tinggal gitu aja kan? Buktikan penegak hukumnya Enggak usah banyak ngomong Satu waktu Beliau janji Beliau akan kembali dengan teman-teman rutaan Untuk duduk bersama Ngobrol ngopi-ngopi bareng Ya Jadi salam dari beliau Karena beliau belum sempat hadir Misalah ke depan beliau sempat Akan memberikan keterangan langsung kepada rekan-rekan media Dengan 10 jam penyidikan Dugan kami Mengarah ke posisi tidak baik Kondisi Sandradewi ini Dugan kami 1, 2, 3, 4, 5 Allação 1, 2, 3, 2, up 1, 2, yi 2, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9 1, 2, 3, cut chance 1 Let's go